Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman bersama channel bunga lestari ya teman-teman nah ini saya mempunyai burung mureh batu berbodi besar kakinya hitam ya nah ciri-ciri burung mureh batu bahorok ya mureh batu medan bahorok itu itu ciri-cirinya bentuknya besar kayak gini ekornya berdaun lebar ya teman-teman misalkan teman-teman yang suka mureh batu ya kalau mempunyai burung mureh batu seperti ini ya teman-teman bodinya besar kakinya hitam kayak gini ya tuh daun ekornya sangat lebar ya teman-teman nah usahakan kalau bisa diternak ya teman-teman ya nah gitu ya ini insya Allah asli mudah hutan ya teman-teman ini ya ini saya beli dari teman saya ya sudah lama ini rawatan sudah lama sudah tua ini teman-teman ya nah cara mengetahui ciri-ciri burung mureh batu medan bahorok yang sangat dicintai para sahabat-sahabat kicomannya di seluruh Indonesia Nusantara ya nah beginilah ciri-ciri burung mureh batu bahorok ya mureh batu medan bahorok ya ini insya Allah asli dari hutan ya teman-teman ini ya bodinya besar ekornya berdaun lebar ya dadanya ini terlihat sendiri ya lebar ya waduh bagus sekali ya teman-teman ya nah ciri-cirinya kalau teman-teman pengen mengetahui ciri-ciri burung mureh batu bahorok tuh ekornya nah saya perlihatkan ya tuh daunnya lebar sekali ya teman-teman ya ciri-cirinya mureh batu bahorok ya mureh batu medan bahorok itu ciri-cirinya satu berbodi besar ya dan kakinya hitam terlihat besar juga dan kokoh ya nah ini saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya ekornya berdaun lebar gitu ya kalau masalah motif ekor mureh batu bahorok itu anu teman-teman ya apa itu bermotif ada yang ekor ngeveh ada yang ekor ngeveh gitu ya dan setahu saya ya mureh batu bahorok itu ciri-cirinya lehernya besar ya kepalanya juga besar papa ya bodinya tubuhnya besar ya dan dadanya itu bercoklat ketuaan kayak gini ya burunya itu bagus sekali ya teman-teman nah ini ya beginilah bentuk ciri-ciri mureh batu bahorok ya misalkan teman-teman mempunyai burung mureh batu seperti ini mureh batu besar kayak gini ya kakinya juga kokoh dan besar nah usahakan ditenak ya teman-teman nah ini ya tuh saya perlihatkan ini saya beli dari teman saya kemarahan sudah lama ya teman-teman tuh nah ya kan ciri-cirinya mureh batu bahorok bodinya besar kakinya hitam dan kakinya juga besar kokoh ya dan apa itu teman-teman dan bulu di paha mureh batu bahorok itu berwarna sama seperti di dadanya itu ya berwarna coklat kayak gitu ya coklat gitu ya dan ekornya berdaun leper ya ciri-cirinya kayak gitu ya teman-teman dan kepalanya papa lehernya besar ya suaranya itu sangat bagus dan indah sekali mureh batu bahorok itu ya teman-teman ciri-cirinya kayak gitu oke teman-teman semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecomania yang khususnya bagi pemula ya jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar dan sehat selalu dan sukses selalu gitu ya teman-teman nah ini ya saya perlihatkan dari dekat ya tuh ekornya tuh ya oh ekornya berdaun lebar ya teman-teman wah mantap ya tuh ekornya ya teman-teman nah beginilah burung mureh batu medan berhorok ya ciri-cirinya kayak gini ya teman-teman ya nah ini saya perlihatkan tuh saya perlihatkan dari samping ya ekornya terlihat besar daunnya ya wah kayaknya ini pengen mandi ya teman-teman ini ya kayaknya pengen mandi ini ini yang bisa saya kasih makan jangkrik tuh ya ekornya berdaun lebar bodinya besar nah tuh ekornya ya tuh nah beginilah ciri-ciri burung mureh batu berhorok gitu ya teman-teman dan kakinya juga terlihat hitam ya teman-teman kakinya juga terlihat hitam ya pokoknya cara mengetahui ciri-ciri burung mureh batu berhorok yang bagi pemula itu caranya sangat mudah dan gampang satu bodinya besar kaki hitam ekor berdaun lebar tubuhnya anu apa itu besar dan postur tubuhnya agak panjang ya kayak gini ya dan kepalanya juga besar tuh suaranya ini bagus sekali teman-teman tuh nah ini terlihat dari depan ya kepalanya ya papak ya wah bagus sekali tuh matanya terlihat bulat dan besar nah iya kan teman-teman oke teman-teman yaudah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam channel bunga lestari jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis yang subscribe saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar ya nah ini terlihat sendiri ciri-ciri kakinya hitam ya teman-teman mureh batu berhorok tuh ya oke teman-teman ya sudah paham ya teman-teman semoga bermanfaat video ini ya nah ini ya teman-teman pasti sudah paham ya mureh batu berhorok itu kayak gini dan apa itu teman-teman cara merawatnya itu sangat mudah ya cara merawat mureh batu berhorok itu air minumnya diganti pagi dan sore dan kotorannya dibersihkan pagi dan sore ya ini bisa ya bersihkan ya kotorannya dan bisa dimasterin pelan-pelan gitu ya cemur pagi jangan lupa ya teman-teman ampun pagi juga ya gitu nah tuh ya dilihat dari samping sangat bagus ya teman-teman tuh sangat kagak ya nah beginilah ciri-ciri burung mureh batu berhorok asli teman-teman beginilah teman-teman ya terlihat sangat bagus ekornya berdaun lebar bulunya halus hitam ya ini kalau kena sinar materi bulunya ya bisa mengkilat hitam kebiruan ya teman-teman dadanya coklat tua ya ini asli tangkapan dari hutan ya insya Allah ini asli tangkapan dari hutan karena ini mureh batu ini terlihat sendiri kakinya terlihat besar-besar ya tuh ya nah ini alhamdulillah sekali saya mempunyai mureh batu berhorok ori yang dari hutan ya teman-teman ini ya insya Allah ini ori dari hutan ya tuh ekornya lah ya bagus sekali teman-teman oke teman-teman yaudah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam channel pengelastari jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen ya semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kicomannya yang khususnya bagi pemula gitu ya tuh ekornya teman-teman wah mantap ya berdaun lebar sekali ya selamat menikmati selamat menikmati